Intro Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pasangan Telit Canggulung, Dwight Mudi Rondonu Pasangan calon nomor urut 4 dalam pemilu kada Kabupaten Minasota Tenggara tahun 2013 Keputusan tersebut diucapkan oleh Ketua MK Akil Motar di Ruang Pleno, Kamis 18 Juli 2013 Dalam dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah meloloskan pasangan calon Tanpa melengkapi syarat-syarat yang sah sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilu kada cacat hukum Yaitu dengan cara meloloskan pasangan calon yang masih memiliki hutang kepada negara Serta meloloskan calon yang tidak lolos tes kesehatan Menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai durgaan cacat hukum dalam penetapan pasangan calon kepala daerah Yang memenuhi syarat adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum Dan terhadap dalil pemohon terkait adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif Dalam pemilu kada Kabupaten Minasota Tenggara Di antaranya, berupa politisasi lembaga DPRD Kabupaten Minasota Tenggara Untuk memberhentikan pemohon sebagai kepala daerah Minasota Tenggara menculang pemilu kada Menyebarkan sepanduk atau baliho yang menyesatkan masyarakat Melakukan politik uang, kampanye hitam Serta adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi pemohon Menurut Mahkamah, dalil pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Dimana secara signifikan mempengaruhi perolahan suara pemohon Sehingga melampaui perolahan suara pihak terkait Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum Dengan demikian, pasangan James Sumendap Ronald Kandoli keluar sebagai pemenang dalam pemilu kada Kabupaten Minasota Tenggara Dan resmi pimpin Kabupaten Minasota Tenggara periode 2013-2018 Panji Arawan, Hendi Prasetya, MKTV News, melaporkan Hadirin di Mahkamah, Hati Prasetya, yang mulia menjelisasi konstitusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.